Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu tonton video aku Akan di video kali ini aku membahas soal part kedua soal TWK Penalaran Persiapan CPNS dan Sekolah Kedinasan Tahun 2024 Nah bagi teman-teman yang baru nonton channel Youtube aku jangan lupa di subscribe channel Youtube aku Kemudian follow Instagram aku Tia Swidira Hayu Follow juga TikTok aku Tia Swidira Hayu Nah jangan lupa bagi teman-teman yang ingin ikut bimbel untuk persiapan CPNS ataupun Sekolah Dinasan Persiapan SKD ya Teman-teman bisa langsung hubungi WhatsApp Admin disitu Oke gak perlu lama-lama kita akan mulai pembahasan soal yang pertama Nah disini ada soal seperti ini ya teman-teman ya Salah satu faktor pendukung optimalisasi peran dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai penguat jati diri bangsa Adalah dengan meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia Sikap bahasa yang harus dihindari dalam kehidupan itu apa teman-teman Yang A menghindari penggunaan bahasa daerah saat berinteraksi dengan orang yang berbeda suku Kemudian yang B meningkatkan frekuensi penggunaan bahasa Indonesia dalam seginap aktivitas baik resmi maupun tidak resmi Oke Kemudian yang C meningkatkan rasa kebanggaan memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan Agar manfaatnya menjangkau lapisan masyarakat tertentu Oke bagus Kemudian yang D menghindari penggunaan bahasa asing berlebihan atau yang tidak sesuai dengan kaedah yang telah ditentukan Bagus Kemudian yang E mengimplementasikan rasa bangga bahasa Indonesia dengan mempelajari kaedahnya Oke Karena ada kata kunci sikap yang harus dihindari berarti sikap negatif yang tidak sesuai ketika kita menggunakan bahasa Indonesia Atau penerapan bahasa kita sehari-hari dengan orang yang berbeda Berbeda daerah, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa Nah berarti jawabannya yang mana yang A teman-teman Ya Kita menghindari penggunaan bahasa daerah saat berinteraksi dengan orang yang berbeda suku Karena ketika kita menggunakan bahasa daerah sedangkan Misalnya kita aku dari Jawa Tengah nih Kemudian teman-teman dari Jawa Timur Bisa nggak menggunakan bahasa yang sama bahasa Jawa Tengah? Tidak bisa kan? Beda Ya Begitu ya teman-teman ya Jadi soal yang pertama jawabannya adalah yang A Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Dan soal seperti ini ya Rakyat Indonesia ini akan menggelar Pesta Demokrasi Pemilu Tahun 2024 Yang terdiri atas Pilpres 2024, Pileg 2024, dan Pilkada Tahun 2024 Untuk peserta pemilihan anggota DPRR ini sendiri dari 40 partai politik yang mendaftar Hanya terdapat 18 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional Verifikasi ini mencangkup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat Kemudian keterwakilan perempuan minimal 30% dan domisili kantor tetap di tingkat DPP Kemudian di tingkat provinsi ada tambahan syarat Yakni memenuhi keanggotaan di 75% kabupaten atau kota di 34 provinsi Hak untuk membentuk partai politik, mendaftarkan partai dalam pemilihan anggota legislatif Dan mengembangkan partai politik ini merupakan hak yang berkaitan dengan implementasi Pancasila Sila keberapa teman-teman? Yang A sila ke-1, yang B sila ke-2, yang C sila ke-3, kemudian yang D sila ke-4, dan yang E sila ke-5 Kira-kira gimana nih teman-teman? Ya, oke Intinya aku mau ngasih kata kunci aja ke teman-teman Kalau sila ke-1 ada hubungannya dengan agama Ya, berarti keterkaitan agama dan yang lainnya pasti sila ke-1 Sila ke-2 terkait dengan SDM, sumber daya manusia Ya, maksudnya di sini adalah Apa? Kemanusiaan Ya, HAM Kemanusiaan Hak asasi manusia itu ada di sini nih teman-teman Kemudian kalau sila ke-3 Apa? Ada hubungannya dengan Persatuan Indonesia Berarti damai ya Persatuan Indonesia Nah, di sini kita dilarang untuk saling bentrok Ya, harus saling Apa? Mengikat Kemudian kalau sila ke-4 Berarti ada hubungannya dengan perwakilan rakyat Wakil rakyat itu ada di sini loh Berarti kalau ada hubungannya dengan pemilu, pilpres, pilek, pilkada Sila ke-4 Kalau sila ke-5 ada hubungannya dengan keadilan Berarti adil Bagi setiap manusia nanti Setiap masyarakat, setiap rakyat Harus diberikan hak yang sama dan adil Ya, itu Berarti kalau soal nomor 2 jawabannya adalah yang G Gampang ya teman-teman ya Lanjut ke soal nomor 3 Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar Kalau teman-teman ingin ikut bimbal, langsung hubungi admin di situ Ya, lanjut soal nomor 3 Pekanel olahraga nasional adalah Pesta olahraga nasional di Indonesia Yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia PON ini diadakan setiap 4 tahun sekali Dan diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia Gerakan PON ini memberikan banyak manfaat bagi bangsa Indonesia Kecuali apa? Yang A memelihara persatuan dan kesatuan Iya Yang B membangun karakter anak bangsa Yang D menentukan daerah mana yang terbaik Yang D menjaring bibit atlet potensional Yang E sebagai tolak ukur pembinahan ke olahraga nasional Oke, ini iya Kita cari yang bukan Gelaran PON ini memberikan banyak manfaat Bagi bangsa Indonesia Yang A memberikan memelihara persatuan dan kesatuan Jelas iya Membangun karakter anak bangsa Jelas iya Yang C menentukan daerah mana yang terbaik Tidak, teman-teman Ya, kita tuh bukan cuma menentukan daerah Tapi kita harus menjaring bibit unggul Bukan daerah Kalau daerah ini nanti tidak adanya Akan adanya bentrok Akan adanya sindir-mengindir Karena akan yang menang tuh daerah mana sih Nah, yang lain tuh akan iri Kayak gitu Ya, jadi jawabannya adalah Yang C kecuali Bukan menentukan daerah mana yang terbaik Bukan Karena nanti akan terjadi diskriminasi Ya, kayak gitu Lanjut ke soal nomor 4 Nah, disini soal nomor 4, teman-teman Bineka Tunggal Ika Ini merupakan semboyan negara Indonesia Yang merupakan sebuah kalimat yang diambil dari sebuah kitab Pada masa kerajaan Majapahit Bineka Tunggal Ika ini sendiri berarti berbeda-beda Tapi tetap satu jua Berikut ini adalah Contoh implementasi Bineka Tunggal Ika Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ya, itu tuh apa teman-teman? Nah, contoh implementasi Bineka Tunggal Ika Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Itu kata kuncinya Yang A, memberikan aspirasi di media sosial secara santun dan membangun Bagus Yang B, aktif ikut kegiatan donor daerah Bagus Yang C, gotong royong memberisikan lingkungan Yang D, bermusyawarah dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat Yang E, membentuk tim pengisi acara nasional dari berbagai daerah Ada kata kunci kan Bineka Tunggal Ika Berarti Yang bisa menyatukan Ya, yang bisa menyatukan daerah-daerah Berarti yang mana? Yang E Nah, membentuk tim pengisi acara nasional dari berbagai daerah Ya, karena disini Bineka Tunggal Ika berbeda-beda Tetapi satu jua Kita berbagai daerah dari banyak daerah yang ada di Indonesia Kita akan menjadi satu, yaitu di nasional, acara nasional Oleh karena itu, kita bagaimana caranya ketika di tingkat nasional itu Tapi ada perwakilan daerah-daerah supaya tetap bersatu Jadi jawabannya yang E Gitu ya teman-teman ya Soal nomor lima ya Oke, disini ada soal nomor lima seperti ini Bulan adalah seorang mahasiswi Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri Disana dia dan mahasiswi Indonesia lainnya ini memilih komunitas yang rutin Mengadakan berbagai kegiatan bersama Manfaat pembentukan komunitas mahasiswi Indonesia di luar negeri adalah Apa? Ada kata kunci kecuali berarti yang negatif Yang A, memperarat persatuan bangsa Indonesia dimanapun Benar Yang B, saling menjaga agar mahasiswi Indonesia tidak mempelajari budaya negara lain Yang C, menjaga agar tetap saling menjaga keperibadian bangsa Indonesia Yang D, wadah pertukaran informasi mengenai perkembangan negara Indonesia Yang E, mengembangkan berbagai bakat mahasiswi Indonesia Disini, manfaat pembentukan komunitas mahasiswi Indonesia di luar negeri Kecuali apa teman-teman? Kecuali adalah yang B Kita boleh belajar tapi tidak boleh untuk menekuni Ya, tidak mempelajari budaya negara lain Yang harus kita pelajari adalah budaya negara kita sendiri Ya, sebagai wujud kita cinta terhadap negara kita sendiri Oke, gampang ya teman-teman ya Lanjut ke soal nomor 6 Nah, disini soal nomor 6 teman-teman Generasi muda ini merupakan generasi penerus bangsa Yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia Namun, telah muncul berbagai hal yang menyebabkan kemunduran pada bangsa Seperti meningkatnya perilaku yang merusak diri Seperti narkoba, sek bebas, dan alkohol Selain itu, terjadi juga maraknya pembulian remaja Kurangnya rasa hormat pada guru dan orang tua Serta menurunnya etos kerja Dalam hal ini, upaya yang dapat dilakukan pemerintah Dalam mengatasi permasalahan generasi muda Kecuali apa teman-teman? Yang A, menjamin kebebasan generasi muda untuk berorganisasi tanpa batas Kemudian yang B, mewajibkan pendidikan moral karakter sebagai pelajaran wajib di bangku sekolah Benar Yang C, merangkul generasi muda dengan menunjuk duta narkoba, duta integritas, dan lain sebagainya Benar Yang D, mewadai generasi muda dengan berbagai fasilitas seni dan olahraga gratis Benar untuk meningkatkan supaya dia itu tidak adanya seks bebas, narkoba, dan alkohol Jadi, waktu free-nya mereka itu diisi dengan kegiatan yang penting Fasilitas seni dan olahraga gratis di jenjang sekolah ataupun di luar sekolah Kemudian yang E, mendorong partisipasi generasi muda dalam berbagai kegiatan positif di organisasi-organisasi kepemudaan Nah, ini juga benar Jadi, di sini pemerintah upayanya untuk mengatasi permasalahan generasi muda Yaitu dengan menjamin kebebasan Kecuali ya, berarti karena dia negatif ini Tanpa batas, harusnya tetap ada batas untuk generasi muda Jangan dibebaskan Ketika generasi muda dibebaskan karena dia masih labil dan belum terarah Dia pasti akan sebebas-bebasnya melakukan kegiatan Nah, upaya pemerintah ya harus mewajibkan pendidikan moral, karakter sebagai pelajaran wajib di bangku sekolah Kemudian yang B, merangkul generasi muda dengan menunjuk duta narkoba, duta integritas, dan lain sebagainya itu benar Kemudian yang D, mewadai generasi muda dengan berbagai fasilitas seni dan olahraga gratis itu juga benar Dan kemudian yang E, mendorong partisipasi generasi muda dalam berbagai kegiatan positif di organisasi-organisasi kepemudaan itu juga sangat benar Nah, oleh karena itu pemerintah harus juga membatasi Kalau tidak dibatasi akan sebebas-bebas Lanjut ya teman-teman ya, soal nomor 7 Nah, di sini soal nomor 7 teman-teman Dalam memperjuangkan persatuan, kita wajib bersama-sama menghadapi berbagai jenis ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan Di bawah ini adalah hal-hal dalam aspek sosial yang dapat menjadi cikal disintegrasi bangsa Kecuali, ada kata kunci, kecuali teman-teman Yang A, munculnya sikap individualis, yaitu sikap mementingkan kepentingan sendiri Ya, ini benar Kemudian munculnya gaya hidup hedon, berfaya-faya, dan bergaya hidup mewah Ya, benar Kemudian yang C, timbulnya ketimbangan sosial akibat dari persaingan tidak sehat yang memunculkan monopoli pasar Yang dimemudarnya semangat gotong royong dan bahu-membahu Yang E, penyelewangan dana bantuan sosial oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Ada kata kuncikan aspek sosial, berarti ada di masyarakat Ketimbangan sosial jelas, mudarnya gotong royong di masyarakat, iya Yang bukan, nah ada kata kuncikan di bawah ini Hal-hal dalam aspek sosial yang dapat menjadi cikal disintegrasi bangsa Disintegrasi, berarti munculnya apa? Ya, dia itu jadi tidak bersatu Ya, berarti yang mana yang E, karena ada kata kunci Kecuali, bukan Ini tuh bukan aspek sosial, tapi ini aspek personal Ya, hanya oknum-oknum tertentu Ya, kalau yang asam pede, ini termasuk aspek sosial di masyarakat Yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa Gitu ya teman-teman ya, gampang banget soalnya Ya, lanjut ke soal nomor 8 Nah, soal nomor 8 teman-teman Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa Yang bercita-cita menjadikan Indonesia Sebagai negara yang maju dan madani Hal ini dapat dicapai oleh generasi sekarang Jika nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan benar Dalam perilaku sehari-hari Berikut ini adalah contoh penerapan sila Pancasila Yang dilambangkan oleh bintang Ada kata kunci bintang, berarti dia ketuhanan Ya, ok ketuhanan yang maha esa Jawabannya yang mana teman-teman? Yang A, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman Ini berarti sila kedua Kemudian yang B, memberikan sembako kepada pemuka agama lain Yang C, tidak akan minum Makan dan minum di depan sahabat muslim yang sedang berpuasa Kemudian yang D, rajin berbelanja di UMKM Dibandingkan belanja online Kemudian yang E, selalu memberi makan anak yatim Ada kata kunci ketuhanan Berarti bagaimana caranya kita ada hubungannya dengan agama Yang mana? Memberikan sembako? Bukan nih Ini berarti sila kelima, keadilan Kemudian tidak makan dan minum di depan anak ini Dia lagi muslim Berarti yang ada hubungannya dengan agama Kemudian rajin berbelanja ini bukan Masuk sila kelima Selalu memberikan makan anak yatim Sila ke dua Ya, oke berarti Jawabannya yang C Tidak makan dan minum di depan sahabat muslim yang sedang berpuasa Jadi kita itu menghargai orang-orang yang sedang berpuasa Ada hubungannya dengan ketuhanan yang maha esa Keagamaan, ya Oke Lanjut Soal nomor 9 Nah Soal nomor 9 teman-teman Para tenaga kesehatan yang berjuang covid 19 sejak tahun 2020 yang lalu Dan rela mempertaruhkan nyawanya adalah contoh sikap Sampai sekarang tahun 2023 Yang kemarin 2023 itu muncul lagi Semoga tahun 2024 itu sudah tidak ada Nah ini termasuk contoh sikap apa teman-teman Rasa kemanusiaan yang tinggi Yang B nasionalisme, yang C bela negara Yang diperjuangan rakyat semesta Yang E pengorbanan tanpa pamrih Sebenarnya ada kata kunci yang perlu teman-teman garis bawahi Bahwa Itu hanya bagi para tenaga kesehatan Oleh karena itu termasuk Bela negara sesuai dengan profesi Ya, bela negaranya kita sebagai seorang tenaga kesehatan adalah Berjuang melawan covid-19 Yang mana Ini hanya dilakukan oleh Para tenaga kesehatan Tidak, mungkin orang-orang lain juga melakukan Melakukan bagaimana caranya Supaya bisa melawan covid dengan cara mereka masing-masing Misalnya Di bidang pemerintahan Membuat aturan supaya tidak adanya Berkerumun kayak gitu Berarti mereka juga Bela negara sesuai dengan profesinya mereka Gitu ya teman-teman ya Lanjut soal nomor 10 Bela negara ini memiliki arti luas Bukan sekedar angkat senjata Sebagai warga Segala konflik yang timbul dalam lingkungan masyarakat Sebaiknya diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat Hal ini sesuai dengan bentuk dari pengamalan Pancasila Pengamalan nilai apa? Yang A Setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Yang B Cinta tanah air Yang C sadar berbangsa dan bernegara Yang derela berkorban dan bernegara Rela berkorban untuk tanah air Kemudian yang A Memiliki kemampuan awal belan negara Silahkan ini untuk PR Tulis di kolom komentar Jawaban dari teman-teman apa Persiapan untuk SKD CPNS Dan sekolah kedinasan tahun 2024 Yang mana untuk sekolah kedinasan itu Akan berlangsung di tahun 2024 bulan April Sedangkan untuk CPNS Ini kita tinggal menunggu Kapan pembukaannya dilakukan Sehingga teman-teman mumpung masih awal tahun Siapkan jauh-jauh hari Supaya teman-teman nanti bisa mendapatkan skor TWK yang paling tinggi Karena TWK dinilai soal yang paling solid Oke Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel youtube aku Selalu nonton channel youtube aku Supaya bisa mencapai 100 ribu subscriber Dan bagi teman-teman yang ingin ikut bimbel Bisa langsung hubungi whatsapp admin disitu Jangan lupa follow instagram aku Tias Widirayu Dan follow tiktok aku juga Tias Widirayu Sampai bertemu di video aku selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton